Intro Presiden Joko Widodo meminta semua pihak yang mengetahui kecurangan pada pemilihan umum atau pemilu 2024 agar mengikuti prosedur pelapor yang tersedia antara lain melalui Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Makamah Konstitusi atau MK Jokowi menambahkan jangan teriak curang, laporkan ke Bawaslu dan MK berikut pernyataan resmi Jokowi di hadapan wartawan usai menyaksikan Indonesia International Show atau IIMS 2024 G-Expo Kemayoran Jakarta Kamis 15 Februari 2024 Yang pertama ya mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya Saya kira pengawasan yang bertapes-lapes seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan Tapi kalau memang ada, betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu Mekanisme nanti persidangan di MK saya kira sudah diatur semuanya kok Jadi janganlah teriak curang, ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Puja TV Aceh